Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau bahas info terbaru dari Shopee Sekarang tuh bakalan ada perubahan lagi Skema komisi dari Shopee nanti untuk Oktober Karena kebetulan sekarang bulan September dan sebentar lagi akan masuk Oktober Kalian wajib tahu banget bahwa Shopee sekarang ada perubahan lagi untuk seputar komisi Kita akan lihat skema baru komisi per tanggal 8 Oktober Jadi nanti skema komisi ini akan aktif atau akan berlaku di 8 Oktober 2024 Nah apa aja nih skema komisi terbaru dari Shopee Ini sih kalau menurut aku lumayan menguntungkan kita juga ya Karena ada kenaikan guys Jadi buat kita yang mempromosikan produk Shopee Kabar gembira karena disini akan ada kenaikan skema dari komisi Shopee Produknya itu suka ada tulisan komisi ekstra Nah berarti itu adalah produk yang sudah didaptarkan komisi ekstra gitu Dan dapatkan tambahan komisi Shopee hingga 15% Jadi intinya kalian bakalan dapat double komisi sampai dengan hingga 15% Jadi si Shopee itu akan kasih kayak semacam komisinya tapi lebih tinggi di 15% Nah disini ada keterangan ya kalian harus tahu disini keterangannya Shopee video dan Shopee live Berarti kalau bukan Shopee video atau bukan Shopee live itu tidak akan sebesar komisi ini Oke Nah kita akan lihat si Shopee itu mengkategorikan ada kategori produk Produk non elektronik berarti bisa baju, bisa makanan dan lain-lain Tapi kalian harus cek juga karena ada syarat dan ketentuannya Kadang tuh ada beberapa makanan yang tidak bisa pakai komisi ekstra dan komisi Shopee Kemudian ada produk elektronik Udah tahu lah ya produk elektronik itu seperti apa Berarti kayak handphone, laptop, atau misalkan produk-produk powerbank Atau misalkan charger dan lain-lain Pokoknya itu produk elektronik Nah skemanya si komisi ekstra ini itu lebih dari 10% diberikan Dan kalian bakalan dapat komisi Shopee-nya itu sekitar 15% Seperti itu Kemudian ada juga yang 6 sampai kurang dari 10% Ini juga dapat 6% Kalau ini ketentuan-ketentuan yang diberikan si Shopee Produk elektronik juga ini sama lebih dari 10% Nanti kalian bakalan dapat double komisi dari Shopee Kalau komisi ekstranya lebih dari 10% Itu kita bakalan dapat lebih besar juga komisi Shopee-nya Tapi kalau si komisi ekstranya dari range-nya dari 1 sampai kurang dari 10% Berarti kita cuma dapat 6% Nah ini lebih kecil lagi Sama kayak ini ya Ini lebih kurang dari 1% Kalian cuma dapat 1% Intinya semakin tinggi komisi ekstra ini yang dipromosikan Maka semakin tinggi juga komisi Shopee yang kalian dapat Jadi si Shopee itu kayak ngasih Semakin gede nih komisi ekstra Yang dipromosikan kalian juga semakin gede dapatnya Catatan Skema komisi ini hanya berlaku untuk produk bertanda komisi ekstra Yang aku infoin tadi Nanti aku liatin ya Komisi ekstra itu kayak gimana Bertanda komisi ekstra di penjual Star Star Plus mall bagi kreator Shopee live dan Shopee video atau kreator Maksimal komisi perpesanan 50 Ini seperti biasa ya Produk tanpa komisi ekstra tidak mendapatkan komisi Shopee Jadi kalau yang gak ada tanda komisi ekstranya Ya kalian gak bakalan dapat yang namanya komisi Shopee Karena di skema ini Semakin besar komisi ekstra Semakin besar juga komisi Shopee yang kalian dapatkan Kalau gak ada komisi ekstranya itu produk Kalian juga bakalan dapat double komisi dari Shopee Makanya aku infoin Usahain produk yang kalian promosikan itu terdaftar di komisi ekstra Biar apa? Biar dapat double komisi Komisi ekstranya dapat Komisi Shopee nya juga dapat Kita akan lihat gimana sih simulasi perhitungannya Ya biar kalian ada gambaran Sampai berapa sih kena ikannya gitu Nah disini kalian bisa lihat ya Disini ada Shopee video dan Shopee live Karena ketentuannya pun Tadi tuh si Shopee bilang Ini tuh khusus untuk Shopee video dan Shopee live Ya kalau gak live, kalau gak video berarti Tidak termasuk dapat komisi besar seperti tadi Contoh Nabila adalah seorang affiliate partner Di Shopee dan tergabung sebagai Shopee video top creator Yang mempromosikan produk bertanda komisi ekstra Berarti di produknya tuh ada tulisan komisi ekstra Komisi ekstra gitu ya A. Keyboard di Shopee video Dia udah promosiin nih di Shopee video Kemudian B. Dia promosiin lagi pelembab wajah Tapi sambil live streaming Atau di Shopee live nya dia Nah berapa nih komisi yang bakalan dia dapat Kita bisa lihat disini Komisi ekstra nya kan 7% ya Terus ini komisi Shopee live nya Dari komisi ekstra nya itu 11% Nah ini produk elektronik dan non elektronik Keyboard itu masuk elektronik Nah dia dapat Kita lihat harga produknya di 150 Terus dia tuh dapat dari sellernya komisi ekstra nya di 7% Komisi Shopee nya itu dia dapat hanya di 6% aja Karena kenapa? Karena komisi nya itu range nya Dari 1 sampai kurang dari 10% nih Ya ingat perhitungan yang tadi Semakin besar komisi ekstra Komisi Shopee nya juga semakin tinggi Tapi kalau range komisi ekstra nya dari 1% Sampai kurang dari 10% Cuma dapat komisi nya itu sekitar di 6% Tapi masih dapat ya Tapi dapat double komisi Tenang aja Komisi ekstra nya dapat Komisi Shopee nya juga dapat Jadi masih aman lah ya dapat Kemudian ini non elektronik Pelempapu aja dia promosiinnya di Shopee live Tapi kalian bisa lihat nih Komisi ekstra nya dia 11% Itu artinya dia lebih dari 10% Yang artinya dia bakalan dapat besar juga komisi Shopee Jadi semakin besar komisi ekstra Semakin besar juga Yang didapat dari komisi Shopee Jadi dapat double komisi Seharga atau dengan nominal Rp25.000 Seperti itu ya Disini juga ada keterangan Dapatkan komisi Shopee yang lebih besar Dengan memilih produk bertanda komisi ekstra yang lebih tinggi Intinya semakin besar komisi ekstra Maka Shopee komisinya pun lebih besar juga Pokoknya pilih-pilih aja produknya Seperti itu ya Makanya kalian semangat untuk mempromosikan di Shopee video Dan di Shopee live Karena disini banyak banget kenaikan-kenaikan komisi Yang bisa menguntungkan kalian Mari kita cek yang ada tulisan komisi ekstra Ini sebagai contoh aja biar kamu gak bingung Nah komisi ekstra tuh kayak gini Disini ada tulisannya nih Komisi ekstra yang artinya Produk ini tuh udah didaftarkan di komisi ekstra Dan kalian bisa lihat Kalau udah komisi ekstra Berarti ini udah komisi Bisa dapet double komisi Kemungkinan kamu tuh bakalan dapet double komisi Karena ada tulisan komisi ekstranya Nah kemudian Kalau yang gak ada komisi ekstranya Berarti disininya polos Gak ada keterangan apapun Karena rata-rata sekarang seller tuh Masukin komisi ekstra Jadi ya kebanyakan banyak komisi ekstra Kecuali ini nih Ini gak ada komisi ekstranya Berarti ini dipastiin Gak bakalan dapet double komisi Dari si Shopee Itu ya update terbaru Dari Shopee affiliate Oke guys Itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga update-annya bisa sampai ke kalian Dan kalian bisa tau ya Bahwa ini tuh kabar gembira Karena ya termasuk tinggi juga Kenaikan komisi dari si Shopee-nya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video